Pihak keluarga mama muda di Jambi yang melecehkan belasan anak mengaku menemukan ada banyak luka di tubuh Ente. Pihaknya meyakini Ente bukan pelaku pelecehan seksual pada anak-anak, melainkan korban percobaan pemerkosaan. Temuan itu diungkap oleh SM, Bibi dari Tersangka pada Rabu 8 Februari 2023. Dia menyebut keponakannya itu telah difitnah secara massal. Ia pun menduga luka-luka di tubuh Ente dari perbuatan anak-anak yang melaporkan ke Polda Jambi. Pasalnya banyak luka yang ditemukan di tubuh yang bersangkutan. Kepada keluarga, Ente menceritakan peristiwa tersebut. Ia mengaku ada 8 orang anak melakukan percobaan pemerkosaan kepadanya. Karena banyaknya pelaku membuatnya tak mampu melawan. Menurutnya peristiwa itu terjadi di rumahnya kota Jambi. Kepada keluarga, Ente kata SM juga mengungkap perbuatan anak-anak tersebut. Pengakuan Ente anak-anak itu ada yang menginjaknya, menutup mata hingga membuka paksa bajunya. SM mengatakan pelakuan para anak di tempatnya tidak seperti anak pada umumnya. Oleh karena itu, dia meminta pihak kepolisian memeriksa lebih dalam kasus yang melibatkan keponakannya itu. Ia berharap keponakannya bisa diberikan keadilan. Justru sebaliknya, Bibi Ente meyakini anak-anak tersebut sudah diarahkan oleh pihak tertentu membuat cerita yang membalikan fakta. Menurutnya ada satu orang anak yang sempat mengakui melakukan pelecehan, tapi kini keterangannya justru berubah dan jadi terbalik. Pada kasus ini, Ente juga sudah melaporkan ke Polresta Jambi. Dia melaporkan delapan orang anak ke unit PPA pada 3 Februari 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!